Halo jika kalian bingung ingin menonton film atau akan memesan tiket bioskop, sinopsis ini akan membantu menilai cerita film apa yang menarik untuk kalian tonton. Sebelum dimulai bantu tekan tombol subscribe, komen dan tekan tanda lonceng untuk mendapat informasi terupdate lainnya. Dan berikut ini adalah sinopsis film Mortal Kombat. Selamat menyaksikan. Film Mortal Kombat merupakan salah satu film fantasi seni beladiri yang ditulis oleh David Callaham yang pernah menulis naskah Wonder Woman 1984 pada tahun 2020. Disutradarai oleh Simon McQuade yang sangat epik dalam mensutradarai film ini. Dan yang paling mengejutkan film ini diproduseri oleh James Wan, produser dan sutradara ternama yang pernah menggarap film terbaik dunia seperti Insidious, The Conjuring, Fast and Furious 7, The Nun, Aquaman, dan Annabelle Kamholm bersama produser berpengalaman Todd Garner yang pernah menggarap film Into the Storm. Dibintangi oleh Lois Tan yang pernah memerani film Deadpool 2 sebagai Sutterstar. Jessica McNamee yang pernah memerani film The Meg sebagai Laurie dan aktor asal Palembang Indonesia Jotaslim yang pernah memerani film Fast and Furious 6 sebagai Jah. Film ini diadaptasi dari video game franchise buatan Ed Boon dan John Tobias. Menceritakan tentang turnamen dengan perjanjian bahwa apabila petarung dari Outworld berhasil memenangkan pertandingan 10 kali berturut-turut. Maka Outworld berhak menguasai bumi. Kisah film Mortal Kombat menceritakan tentang seorang ahli bela diri bernama Cole Yang yang diperani oleh Lois Tan yang sudah terbiasa bertarung untuk mendapatkan uang. Cole Yang tak pernah menyadari warisan dan silsila keluarganya yang tersembunyi. Hingga pada suatu ketika Kaisar Sangsung yang diperankan oleh Chin Han dari Outworld mengirim petarung terbaiknya yaitu Sub-Zero yang diperankan Jotaslim untuk memburu Cole yang mempunyai tanda naga pada tubuhnya. Tanda naga tersebut adalah tanda bagi orang yang terpilih sebagai pejuang dalam turnamen besar Mortal Kombat. Sonya Blade yang diperankan oleh Jessica McNamee memberitahukan kepada Cole Yang bahwa 7 tahun yang lalu dalam sebuah misi untuk menangkap buronan. Tetapi dalam pemburuan itu unit mereka diserang oleh seseorang yang mempunyai kekuatan besar. Tubuhnya pun dihancurkan dalam beberapa detik dan seorang misterius itu adalah Sub-Zero. Sub-Zero adalah salah satu petarung paling kuat di klan Lin Kuei. Ia digambarkan sebagai sosok yang berdarah dingin dan pembunuh kejam yang jiwanya semakin rusak akibat aksi-aksi sadisnya. Kekuatan dari Sub-Zero adalah membekukan musuh dengan temperatur mencapai minus 500 derajat Fahrenheit. Musuhnya yang telah beku itu akan mudah hancur berkeping-keping saat disentuh. Pengendalian S dari Sub-Zero memang luar biasa. Ia juga bisa melapisi dirinya dengan S untuk menambah kekuatan daya tempurnya yang menjadi suatu ancaman untuk Earthrim. Berbekal petunjuk dari Jax yang diperankan oleh Mechad Brooks, seorang pemimpin pasukan khusus yang memiliki simbol naga seperti dirinya. Cole kemudian mencari sekelompok petarung yang dipilih untuk mempertahankan Earthrim. Pencarian tersebut membawa Cole ke sebuah kuil yang memberi tempat perlindungan bagi orang-orang yang memiliki simbol naga. Di tempat itulah Cole berlatih bersama Kano, Liu Kang, Jax, Sonya, Lord Raiden dan Kung Lao untuk mempersiapkan pertempuran melawan Outworld dalam turnamen besar Mortal Kombat. Demikian sinopsis film Mortal Kombat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi channel ini untuk mendapat update terbaru dan informasi film terbaik lainnya. Terima kasih telah menonton!